Dan di luar sana, kalau berkata kami tidak ada, kalian salah ya. Kami ada. Kami selalu ada buat mama. Bahkan sebelum mama banyak... Kemarin suasana tidak enak terjadi di pemakaman alam 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 Buda Doca. Ini seperti apa sih? Ada keributan. Itu tadi ya. Kita datang ke sana, memang kan tujuannya untuk menyekar mama ya. Karena itu sudah tepat di 40 hari. Kemudian kita juga, kan karena mau masuk bulan Suci Ramadan, kita menyambangi mama. Jadi pada saat kita ke sana, itu secara tidak sengaja ternyata ada Rizki dan Abu di sana. Saya datang bersama kakak saya yang ada di Medan. Karena itu adalah keponakan kandungnya mama, anak dari abangnya mama yang sudah almarhum. Kemudian juga ada Bang Agus dan juga ada Bunda Ita, saya dan juga suami. Kita datang ke sana, mereka memang sedang siarah gitu kan. Tapi kan mereka tahu ada kita di sana gitu loh. Boro-boro menyapa, nengok aja nggak mau gitu kan. Jadi ya wajar aja lah namanya kita emosi gitu kan. Ya kita ngomong gitu. Karena selama ini kita ngomong secara baik-baik sama mereka itu, nggak ada respon sama sekali. Kita udah coba telfon, udah baik-baik. Kita datangi, mereka datang ke rumah. Tapi mereka selalu tidak ada alasan lagi di luar lah gitu. Kita WhatsApp, tapi tidak ada balasan. Malah kita di-block. Bukan cuma saya yang di-block, tapi ibu saya juga di-block. Bunda Ita. Jadi sepertinya memang tidak ada niat baik dari para anak-anak untuk berdiskusi sama kami secara kekeluargaan. Mana yang mereka bilang katanya berstatement, kita selesaikan secara kekeluargaan mana buktinya. Kalau memang kalian mau secara kekeluargaan, kalian buktikan. Kalian datang kepada kami gitu. Kami ini saudara kandung mama, bukan orang lain. Jangan kalian anggap kami ini tidak ada gitu. Kalian itu kan statusnya anak angkat, ya kan. Suka tidak, suka mau tidak mau. Kalian memang statusnya anak angkat. Nggak usah dipungkiri itu gitu loh. Kalau nggak suka dibilang anak angkat, ya kalian harus berbaik-baik sama kami. Jangan seolah-olah kami ini tidak ada. Jadi sehingga karena mereka tidak menyapa kami, boro-boro menyapa ngeliat aja. Enggak, ya akhirnya kakak saya yang di Medan juga bilang, tolong ya barang-barang yang ada di rumah itu tidak boleh dibawa siapapun. Kemana pun, apapun itu, walaupun hanya selembar kertas. Itu harus seizin kami gitu loh. Karena kami masuk ke dalam rumah pun tidak diizinkan. Kami datang ke rumah baik-baik, tapi mereka tidak ada di rumah. Kami minta dibukakan kunci sama mbak yang ada di sana, mbak Sumi, tapi tidak bisa. Karena sudah amanah, tidak boleh dibukakan kunci. Emang kami ini orang lain? Kenapa emangnya kami tidak boleh masuk? Kenapa kami tidak boleh lihat barang-barang yang ada di rumah sudah kosong atau bagaimana? Ya terpaksa kami katakan, tolong jangan dibawa, karena itu harus izin kami. Meskipun kalian anak-anaknya mama yang punya hak untuk barang-barang mama, tapi itu semua harus atas dasar izin dari kami. Setelah mama tidak ada, semua yang berhubungan dengan mama itu harus kalian izin dengan kami, pihak keluarga. Tidak boleh kalian melangkahi kami, apalagi ibu saya, ibu Elita, bapak Alizar, ayah Can yang ada di Padang. Jadi kalian jangan semena-mena deh. Jangan apa-apa keputusan sendiri, tolong diskusikan. Kalau mau apa, barang apa, ya ngomong. Kak Mimi, artinya untuk kemarin sendiri perdebatan cukup panas ya? Iya, ini kalau sekarang, kalau dari awal-awal saya sebenarnya tidak mau terjadi seperti ini ya. Saya masih bersabar dan bersabar. Oke, kita namanya saudara, kita menghargai mama. Kita masih anggap mereka sebagai anak-anak mama, tapi tolong hargai kami juga sebagai keluarganya mama gitu loh. Jangan, apa, kalian itu tidak menganggap kami gitu. Kami sudah bersabar kok menunggu kalian gitu loh. Jangan, apa namanya, jangan kalian sepelekan kami, nanti seolah-olah kalian bilangnya kami mencaci maki. Apa yang kami caci maki dari kalian? Coba buktikan kalau memang kami ada mencaci maki, itu tidak ada. Kalau kami katakan kalian anak angkat, ya memang itu status kalian gitu loh. Jangan dipungkuri, memang itu statusnya. Mama kan nggak punya anak kan loh. Orang semua satu dunia juga tahu kok gitu loh. Kenapa? Ada masalah apa dengan status anak angkat? Semua di media juga dari dulu mama udah bilang kan, ya emang ini anak angkat saya gitu loh. Jadi kenapa harus marah kalau dibilang anak angkat, ya kan? Jadi memang tidak ada komunikasi baik sejak awal waktu alman itu masih gitu. Iya, jadi kita tuh sekarang udah habislah kesabaran gitu ya. Udahlah udah cukup gitu, kalian selalu memutar balikan fakta. Orang di luar sana selalu berpikiran kita ini mengejar harta. Ya terserah, terserah orang berpikiran seperti apa. Tapi memang itu adalah hak kami. Kami akan terus berjuang, apapun itu. Terkait yang apa tuh, keluarga kanung tidak hadir, tidak ikut serta dalam perawatan dari Allah. Oke, aku jelasin ya. Jadi, mama ini sakit udah sejak 3 tahun yang lalu. Sejak Wadijah itu menikah. Waktu ada pesta pernikahan di rumah Gadang. Mungkin kalau ada teman-teman yang meliput, bisa ditampilkan nanti, ya kan? Itu pada saat itu mama sudah mengeluh sakit. Kaki gue bengkak nih. Dari situ aku udah tahu kalau mama ini sakit. Nah, dari situ, lama-kelamaan mama selalu mengeluh. Pada saat itu, anak-anak tidak ada di Jakarta. Rizky di Surabaya. Fatima di Jogja. Wadijah di rumah mertuanya. Abu Bakar sedang bersekolah. Mereka tidak bisa menemani mama setiap waktu. Yang ada hanya saya. Mama mengadu kepada saya. Karena saya keponakannya. Ya wajar aja. Saya juga tinggal di rumah mama kok. Saya terus menolong mama. Saya yang mengurus mama itu sejak 3 tahun yang lalu sampai akhirnya masuk ke media. Kenapa saya tidak ada di media? Karena mama sudah berpesan. Mama sudah sejak awal sudah bilang, Mi, kalau gue sakit jangan masukin media. Karena mama enggak mau heboh-heboh sebenarnya. Oke, ma. Saya tidak akan masukkan media. Tapi pada saat mama koma yang pertama di Prima ya. Kalau teman-teman ok itu juga ngeliput. Teman-teman pasti bisa lihat. Saya ada bikin status di sosial medianya mama. Di WhatsApp statusnya mama. Saya bilang, saya memohon doa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat itu mama itu sudah gawat banget. Saat itu saya panik. Mama sudah berpesan. Jangan kasih tahu media. Jangan kasih tahu anak-anak gue. Pokoknya anak-anak gue enggak boleh tahu, Mi. Cukup lo aja. Oke, ma. Tapi karena saya panik. Saya kasih tahu semua keluarga. Saya kasih tahu semua anak-anak untuk datang. Karena saya pikirnya takut mama ini sudah enggak ada. Jadi saya berpikir. Saya telpon Fatima. Saya telpon kodi jaris kita. Tolong datang ke rumah sakit. Kalau memang kalian punya masalah sama mama. Minta maaf. Minta maaf sekarang. Jadi waktu saat di primanya itu ada. Saya ada. Saya ada tapi saya tidak ada masuk media. Karena apa? Saya tidak mau wawancara. Karena saya menghargai mama. Amanah mama. Saya sudah laksanakan bahwa saya tidak ada di media. Tapi waktu itu saya pun sempat telekonferensi sama Kamelani. Kalau kalian bisa cari juga jejak digital mungkin akan ketemu. Saya ada telekonferensi sama Kamelani. Waktu itu di primanya saat mama koma. Nah setelah itu kan ramai di media. Setelah ramai di media mama dapat bantuan ke RSPP dari Pak Eric Tohir. Dapat bantuan dari teman-teman artis. Nah saat itu kenapa kami tidak ada di RSPP? Karena kami ada yang melarang. Tidak boleh satupun keluarga yang mengabarkan kepada media. Baik itu rumah sakit maupun media. Jadi ada yang voice to saya bilang katanya. Mie kalau ada apa-apa yang nanya ke mama. Nanti langsung alihkan aja ke saya ya. Katanya gitu. Bahwa itu media, mau itu dokter, maupun itu pihak rumah sakit. Nanti alihkan aja ke saya Mie. Kata gitu. Mie pokoknya diam aja, silent aja. Tidak usah ngomong apa-apa. Kita jaga perasaannya mama. Supaya mama nanti tidak marah-marah lagi. Karena waktu itu mama sudah difonis Alzheimer. Dan mama tuh gak boleh emosinya naik. Karena kalau emosinya udah naik. Itu stroke-nya akan bertambah jadi. Oke saya turuti. Jadi waktu di RSPP emang kami pihak keluarga tidak ada. Karena apa? Karena kami tidak boleh tampil di media. Jadi yang tampil ya cuma sahabat-sahabat mama. Ya anak-anak kakak mama. Ya tapi gak apa-apa. Emang kita gak ada kepentingan juga untuk tampil di media kok. Gak ada untungnya gitu loh. Kalau kulit tahu siapa yang melarang? Ada sahabatnya mama juga. Saya gak usah sebutin di media. Karena nantilah di saat yang tepat aja gitu. Tapi yang jelas netizen di luar sana. Kalau berkata kami tidak ada. Kalian salah ya. Kami ada. Kami selalu ada buat mama. Bahkan sebelum mama banyak dapat bantuan. Setelah mama dapat bantuan itu. Semua dipegang sama anak angkat. Semua uang-uang sumbangan itu dipegang sama anak angkat. Yang ngurus mama pada saat itu. Kami pihak keluarga tidak tahu menahu apapun itu. Jadi jangan kalian mengatakan bahwa kami ini kegilaan harta. Kalian salah. Justru kami tidak megang apa-apa disini. Kami yang punya hak tapi kami tidak megang apa-apa. Alasannya untuk jaga perasaan mama. Jaga emosi mama. Karena pada saat itu mama setelah sadar dari koma yang pertama. Mama sempat marah sama saya. Karena mama pikir media itu saya yang manggil. Mama sempat cek juga foto-foto di handphone saya. Apa? Kata mama jangan dimasukin media nih. Tapi tidak ada satupun foto-foto yang di handphone saya masuk ke media. Pada saat itu yang bertebaran di media itu semua foto-foto dari sahabat mama. Dari anak angkat mama. Tidak ada satupun dari handphone saya. Jadi bukan saya yang memanggil media. Media itu datang dengan sendiri ya. Kalau membuat status di... Jangan lupa ya di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya.